Bagaimana kalau haji dengan harta haram? Haji dengan hasil riba, hasil mencuri, hasil merampok, hasil menipu. Bagaimana hukumnya? Disebutkan dalam kitab Al-Mawssu' Al-Fiqhiyyah. Berhati-kan, bisa disebutkan. فَإِنْ حَجَّ بِمَالٍ فِيهِ شُبْحَةٌ أَوْ بِمَالٍ مَقْصُوبٍ صَحَ حَجُّهُ فِي ظَاهِرِ الْحُكُمُ Tiga ulama ini, madhabnya Syafi'i, madhabnya Imam Malik, madhabnya Abu Hanifah, apa kata mereka? Orang yang berhaji dengan harta yang ada syubhan, hasil rampasan, hajinya sah, tapi dia berbuat dosa, berbuat maksiat, dan hajinya bukanlah haji mab. Jelas para jamaah ini? وَقَالَ أَحْمَدْ وَقَالَ أَحْمَدْ إِنْ حَنْبَا لَا يُجُزِهِ الْحَجُّ بِمَالٍ حَرَمَ Imam Ahmad mengatakan, dada tawar-menawar. Naksah hajinya. Dan yang punya kitab ini, Syekh Abdullah Al-Fawzan, condong pada pendapat yang kedua ini. Hajinya tidak? Makanya beliau menukilkan dalil, إِنَّ اللَّهَ تَيِّبُونَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا تَيِّبًا Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kalau kita mengambil pendapat jumhur, mayoritas para ulama asa. Tapi dia berdoa. Aneh orang haji tapi berdosa. Bukan haji mab.rur lagi. Jelas ini?